Pertama kita siapkan panci Kemudian kita masukkan agar-agar Kita pakai 1 per 2 sendok makan aja Ini aku pakai agar-agar putih Lalu kita tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1 per 4 sendok teh garam halus Kemudian kita masukkan 200 ml air putih Dan pasta pandan secukupnya Nah, kemudian kita aduk dulu sampai tercampur rata Nah, ini sudah cukup Selanjutnya kita masak Kita masak sampai mendidih menggunakan api sedang Sambil terus diaduk ya, agar tidak menggumpal Nah, ini sudah kita matikan apinya Kemudian kita aduk lagi sampai panasnya hilang Nah, ini sudah Kemudian kita pindahkan ke dalam wadah Atau ke dalam cetakan Ini kita diamkan sampai mengeras ya Nah, ini sudah mengeras Kemudian kita keluarkan dari cetakan Nah, seperti ini hasilnya Ini sedikit pecah ya, tapi tidak apa-apa Lalu kita potong dulu Agar lebih mudah diparut Nah, ini aku pakai parutan seperti ini Lebih kesar sedikit dari parutan keju Lalu kita parut agar-agarnya tadi Kita pelan-pelan aja Agar tidak pecah Nah, ini sudah kita parut Kemudian kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan wadah Kemudian kita masukkan Satu sendok makan tepung mesena Lalu kita tambahkan sedikit air Kita aduk sampai tercampur rata Nah, setelah rata seperti ini Kita sisihkan dulu Selanjutnya kita siapkan panci Kemudian kita masukkan Satu saset agar-agar putih Lalu kita tambahkan Sembilan sendok makan gula pasir Seperempat sendok teh garam halus Dan 700 ml santan Nah, kemudian kita aduk dulu Agar tepung agar-agarnya Tidak menggumpal Kemudian kita tambahkan Dan pandan pasta secukupnya Kita masukkan sedikit aja Lalu kita aduk kembali Sampai tercampur rata Nah, ini sudah cukup Selanjutnya kita masak Kita masak sampai mendidih ya Sambil terus diaduk Kita gunakan api sedang Nah, setelah mendidih seperti ini Kita masukkan larutan tepung mesenanya tadi Kita aduk kembali sampai tercampur rata Kita masak lagi sebentar Nah, ini sudah cukup ya Kita matikan apinya Kita aduk-aduk dulu ya Sampai uap panasnya hilang Nah, ini sudah ya Kemudian kita masukkan Agar-agar yang telah diparut tadi Kita masukkan bertahap Kita aduk Kita masukkan lagi Kita aduk Nah, ini sudah cukup ya Kita angkat Kemudian kita siapkan cetakan Ini aku pakai cetakan seperti ini Langsung saja kita masukkan Ini kita diamkan Sampai mengeras ya Nah, ini sudah mengeras ya Kita keluarkan dari cetakan Nah, seperti ini hasilnya Nah, selanjutnya Ini bisa kita potong-potong Nah, seperti ini hasilnya Ini tuh rasanya enak banget Dan lembut banget Semoga bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.